Intro Basarnas Lampung membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa III yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Tanjung Tua Bakahuni, Lampung Selatan pada Jumat pagi. Kapal tersebut berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Penyebab mati mesin masih belum diketahui pasti dan masih dalam penyelidikan pihak terkait. Basarnas Lampung yang menerima laporan pada Sabtu pagi langsung menggerakkan alut utamanya RIB 02 Bakahuni dengan personil Posar Lampung Selatan dan KN Sar 224 Basudewa menuju lokasi kejadian. Pada saat bersamaan terdapat KN Sar Ramawijaya milik Basarnas Mentawai dengan rute Jakarta menuju Mentawai sedang melintas dekat dengan lokasi kejadian. Dengan koordinasi dari pihak Basarnas dan KSOP Pelabuhan Panjang proses evakuasi segera dilakukan. KN Sar Ramawijaya tiba pertama di lokasi pada pukul 14.20 WIB Sabtu siang dan melakukan evakuasi penumpang trip pertama menuju ke Pelabuhan Panjang dengan membawa 50 orang penumpang. Selanjutnya, KN Sar 224 Basudewa tiba pada pukul 18.18 WIB mengevakuasi sebanyak 27 orang penumpang KMP Mutiara Sentosa menuju Pelabuhan Panjang. Namun, ada beberapa penumpang yang tidak mau dievakuasi dan masih bertahan di kapal sebanyak 17 orang. Kepala Basarnas Lampung, Jumaril, menyatakan bahwa proses evakuasi ini tetap memperhatikan protokoler kesehatan dengan membawa personil kantor kesehatan pelabuhan atau KKP Panjang dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada penumpang dan melakukan pendataan. Total penumpang yang dievakuasi dengan kapal milik Basarnas yaitu sebanyak 77 penumpang, 50 penumpang dengan KN Ramawijaya dan 27 penumpang dengan KN Basudewa dan 17 penumpang memutuskan untuk tetap bertahan di kapal. Dalam proses evakuasi ini juga terlibat KSOP Pelabuhan Bakahuni, KSOP Panjang, KKP Pelabuhan Panjang, Ditpol Airut Polda Lampung, PT Atosim selaku pemilik kapal dan kru KN Sar Ramawijaya. Terima kasih telah menonton! Pakai numpang duduk aja, bahkan kami mengatirkan mobil pun kami kasih uang tipnya 5 ribu untuk mengatirkan mobil. Nah, untuk itu kita usaha dari jam 11 sampai sekarang, kita minta bahan bakar ke perusahaan, tetap perusahaan seolah-olah udah lepas tangan. Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV Kita tunggu-tunggu, tapi ternyata belum datang, mau gimana lagi? Kayak gitu, kita di kapal juga usahanya udah maksimal. Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV Dari Lampung Selatan, Wandi Monologis TV